Pengejaran gondam Hotman Paris menyeroti tanggapan Anies Baswedan terkait penetapan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula oleh Kejaksaan Agung. Melalui akun Instagram pribadinya pada Rabu 29 Oktober, Hotman Paris mengunggah potongan tanggapan Anies soal Tom Lembong. Hotman Paris mengutip Anies yang menyebut sudah mengenal Tom Lembong selama 20 tahun sebagai pribadi berintegritas tinggi. Bahkan Anies juga mengenal Tom Lembong sebagai sosok yang selalu mementingkan kepentingan publik. Merespon hal itu, Hotman Paris justru meminta pendapat publik terkait pernyataan Anies tersebut. Unggahat Hotman itu lantas mendapat banyak komentar publik. Sebagaimana diketahui, Tom Lembong sempat menjadi bagian dari tim pemenangan Anies, Cahimin, di pemilihan Presiden 2024. Sebelumnya, Anies mengaku kaget dengan kabar ex-menteri perdagangan itu ditetapkan sebagai tersangka korupsi impor gula. Pasalnya, ia menilai Tom adalah orang yang lurus dan bukan tipe orang yang suka neko-neko. Kedatian demikian, Anies pun menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dia juga meyakini aparat penegak hukum dan peradilan akan menjalankan proses secara transparan dan adil. Dirinya meregaskan akan memberikan dukungan kepada Tom Lembong. Anies turut memberikan pesan kepada Tom Lembong. Ia meminta agar sahabatnya tersebut tetap mencintai Indonesia dan rakyatnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.